Intro Duel sengit akan tersaji pada pekan ke-20 BRI Liga 1 2021-2022 antara Moderna United melawan PSS Seleman. Pertandingan tersebut akan berlangsung di Stadion Kapten Iwayang Dita Ganyar Bali pada hari Selasa 18 Januari 2022 sore. Dalam laga tersebut, Madurai United mengusung isi bangkit dari keterpurukan. Itu diakibatkan pada putaran ke-2 BRI Liga 1 2021-2022 belum meraih sekalipun kemenangan. Ialah kalah dua kali atas PSM Makassar 21 pada hari Sabtu 8 Januari 2022 dan Bayangkara FC 1-0 pada hari Jumat 14 Januari 2022. Selain motivasi bangkit itu, Madurai United memiliki rekor pertemuan yang bagus setiap bersuah dengan PSS Seleman. Dari pertemuan dalam ajang kompetisi ataupun turnamen sejak usim 2019, tim yang berjuluk Laskar Saper Krab ini bisa memenangkan 3 kali pertandingan, sekali seri dan sekali kalah. Bahkan dalam pertemuan terakhir dari kedua kesebelasan, dimenangkan Madurai United. Ialah pada putaran pertama main Liga 1 2021-2022. Kala itu, gol sematawayang Jameson Javier menjadi pembeda dalam perbandingan. Di samping motivasi yang berlipat itu, pelatih Madurai United Fabiola Fundes menegaskan persiapan tim sangat maksimal per official training pada hari Senin 17 Januari 2022 pagi. Walaupun dia mengutarakan, timnya hanya memiliki masa persiapan yang sedikit. Fizemos uma boa preparação, tivemos um tempo reduzido em função da distância entre os dois jogos. Kita persiapan yang bagus, kita cuma punya berapa hari untuk persiapan di pertandingan ini. Mas os jogadores participaram ativamente, participaram muito bem e estamos prontos pro jogo. Ongkel main, participasi dari persiapan kita, kita sudah siap untuk pertandingan. Sementara itu, PSS Seleman belum tampil konsisten pada putaran kedua kompetensi domestik tertinggi musim ini. Meskipun tim asal daerah istimewa Yogyakarta itu juga melakukan perombakan pada bursa transfer paruh musim. Dari dua laga yang dijalaninya, PSS Seleman baru bisa meraup sekali kemenangan atas persiara Raja Banda Aceh 41 pada hari Jumat 7 Januari 2022. Satu laga lainnya kalah atas Arema FC 2-0 pada hari Kamis 13 Januari 2022. Ferdian Shalifur Rahman, Syahid Ujita Hidi, KMA Fisport melaporkan. Terima kasih telah menonton!